Halo semuanya, aku Rian. Balik lagi di channel aku. Kemarin-kemarin aku baca komen-komen kalian, banyak banget yang request aku untuk review hotel di daerah Canggu. Seperti yang bisa kalian lihat, di belakang aku banyak salah. Dimana lagi kalau bukan di Canggu? Dan aku mau cobain staycation di salah satu hotel yang ada di daerah sini. Kita langsung mulai aja videonya. Yo! Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang ini aku lagi ada di daerah Canggu. Mungkin beberapa di antara kalian masih belum familiar dengan Canggu ya. Karena memang Canggu ini baru mulai hits beberapa tahun terakhir ini. Terutama di kalangan bule-bule. Karena di sini suasananya yang tenang, hijau, banyak sawah, deket pantai. Jadi bisa lebih menyatu dengan alam. Lah, apa yang gue kembali kalau cuma lihat sawah, Bang? Di belakang rumah gue juga banyak sawah. Ya beda dong. Kalau di Canggu itu, padinya bisa langsung dimakan kayak gini. Bercanda. Nah, daerah Canggu ini masih belum serame kayak daerah kute, seminyak, dan lain-lain. Bahkan di sini masih banyak sawah dan lahen kosong. Dan hari ini aku mau nyobain staycation di salah satu hotel bintang 4 yang ada di sini. Namanya Sense Canggu Beach Hotel. Sekalian sorenya, nanti aku juga bakal ajak kalian buat eksplor di sekitar Canggu. Oke? Sekarang aku mau check-in dulu. Di sini aku booking tipe kamar yang lagun akses suite. Atas nama Rian. Dan seperti biasa, pas check-in, kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form. Habis itu, kalian bakal dapat kunci dan keycard kayak gini. Gak cuma itu, aku juga dapat welcome drink. Cheers! Terakhir, aku juga dapat form breakfast yang bisa kalian isi untuk pilihan menu breakfast apa yang kalian inginkan. Ukuran lobby-nya gak terlalu besar. Dan di situ ada beberapa sofa dan pick-up chair kayak gini buat tamu yang dateng. Sekarang, aku mau langsung lihat kamarnya aja. Skoy! Baru aja aku udah selesai check-in dan aku dapat kamar di 5102. Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam kamarnya. Kita lihat kayak gimana. Seperti biasa, room tour dimulai dari pintu masuk ya. Begitu kalian masuk ngelewatin pintu kamarnya, langsung di depan bed-nya teman-teman. Dan bed-nya ini ukurannya gede banget karena ini ukurannya king size ya. Dan aku suka banget sama tatananya. Tuh, kalian bisa lihat ya ranjangnya. Warnanya putih. Jadi banyak ornament furniture di sini yang berwarna putih. Aku juga gak tau kenapa. Jadi kesannya lebih bersih aja gitu. Dan di situ ada 4 bantal dan ada bed cover. Spring bed-nya juga bersih banget. Dan yang unik adalah di atas bed-nya kayak ada semacam tirai gitu. Tapi tirainya tuh kecil teman-teman. Jadi cuman di atasnya kepala aja. Dan ini bahannya kayak fitras. Tau fitras gak sih? Fitras tuh kayak nah ini. Sama kayak ini. Dalemannya koden ya. Yang biasanya warna putih tuh. Itu namanya fitras. Dan di depannya bed di sini ada meja panjang. Sekali lagi ini warnanya putih furniture-nya. Di atasnya meja di situ ada TV yang ukurannya gede banget. Dan ini smart TV ya. Jadi kalian bisa connect TV ini dengan handphone kalian. Kayak screen mirroring dan segala macem. di atas meja TV-nya di sini juga udah disediain remote TV dan remote AC. Dan ada service directory. Jadi apapun yang ada di ruangan ini dan service apapun yang ada di hotel ini semuanya ada di sini teman-teman. Dan di bawah meja di situ ada kursi puff. Dan untuk AC-nya di sini gak pake AC central tapi di situ pake AC split ya. Jadi kayak dikandangin gitu. Dikandangin. Masuk lagi ke dalam. Di sini ada cermin. Cerminnya gede banget ukurannya. Terus di depannya cermin di sini seperti biasa ada coffee and tea maker. Jadi di sini udah sediain kopi, gula, teh, pemanas air dan 2 botol air mineral. Tapi kalian jangan salah ya di sini ada 2 botol air mineral lagi yang ini berbayar ya teman-teman. Jadi di sini udah di labelin harganya Rp15.000 per botol. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam kamar mandinya. Gila. Ini kamar mandinya gede banget. Jadi ukuran kamar mandinya itu hampir sama ya. Sama ukuran bedroom yang tadi. Kayaknya sih. Nah yang pertama di belakangnya pintu itu ada closet. Nah closet itu ya kayak lemari pakaian gitu teman-teman. Di sini udah disediain hangar. Terus kemudian ada bathrooms. Dan di bawahnya di situ ada laundry bag dan sendal hotel. Dan sendal hotelnya ini lumayan bagus. Karinnya juga lumayan tebal dan di situ ada tulisannya Sains Canggu Beach Hotel. Untuk lemari yang satunya di sini lebih polos sih teman-teman. Jadi banyak kosongnya aja. Tapi di bagian bawah di sini ada safe deposit box. Lanjut lagi ke dalam. Di sini ada shower roomnya teman-teman. Nih shower roomnya tuh besar ya ukurannya. Dan di bagian atas di sini ada shower head yang lumayan besar. Dan di sini ada shower head lagi yang lebih kecil. Di sini ada jemuran handuk. Dan sudah disediain sampo dan sabun. Sekarang di sini di tengah kamar mandinya ada wastafel. Di sini udah disediain dua gelas buat berkumur. Terus kemudian ada handuk kecil buat cuci tangan. Dan di sebelahnya lagi di sini ada toilet amenities yang lengkap banget. Desainnya tuh cakep teman-teman. Jadi kayak di kardusin gitu satu-satu nih. Tuh bagus kan? Yang ini adalah shaving kit ya. Di bawah wastafelnya di sini ada handuk lagi. And then di bawahnya lagi ada hard dryer. Sampingnya di sini ada dua handuk yang ukurannya cukup besar. Dan di sebelahnya wastafel di situ ada closet duduk. Di sisi wastafel satunya lagi di sini ada bathtub. Hotel Minang Park ada bathtubnya. Keren banget nih. Aku udah ajak kalian buat run-tour di bathroomnya. Sekarang kita lihat lagun aksesnya. Yuk! Wah! Karena ini aku pilih kamar dengan tipe yang lagun akses. Jadi maksudnya lagun itu adalah ya sama aja kayak full akses ya. Jadi dari kamar kalian punya akses buat langsung masuk ke dalam kolam renang. Kolam renangnya ini lumayan luas ya teman-teman. Yang bisa kalian lihat sampai ke belakang sana. Jadi di ruangan yang lagun akses ini itu di sini ada kursi dan meja. Dan satu lagi di situ ada kayak sofa yang lumayan panjang ya. Oke guys! Baru aja aku udah ajak kalian buat muter-muter di dalam bedroomnya. Seperti biasa sekarang aku mau ajak kalian buat keliling di sekitar hotelnya. Kita lihat ada fasilitas apa aja. Let's go! Yang pertama aku mau ajak kalian lihat lagun poolnya. Tapi sebelumnya ada satu hal yang aku suka dari hotel ini. Di sini banyak banget taneman teman-teman. Jadi kerasa lebih asri aja gitu. Walaupun cuma di lorong-lorong kecil kayak gini ya. Tapi kalian bisa lihat tuh. Jadi banyak banget taneman teman-teman di sini. Yang pertama pasti aku ajak kalian buat lihat swimming poolnya. Nah swimming poolnya tuh ukurannya memanjang gitu teman-teman. Gede banget tuh. Keren ya? Udah hampir jam 5 tapi belum ada yang berenang teman-teman. Dan di sini juga udah disediain sunbed yang lumayan banyak. Ada 4. Dan di situ masih ada lagi. Bisa kalian pakai kalau misalkan kalian mau berenang di sini. Di lagun poolnya ini juga ada sunken pool bar. Jadi sesuai namanya barnya itu lokasinya ada di tengah kolam. Mungkin ini bisa jadi option kalau kalian mau minum sambil berenang. Jadi buat kalian yang misalkan mau minum-minum di sini kalian mesti berenang dulu dari sana. Jadi kalian berenang dulu. Sip. Sip. Di sini juga udah disediain shower. Jadi ada 3 di situ ya. buat berbilas kalau misalkan kalian habis berenang. Sekarang aku mau ajak kalian buat lihat restonya. Katanya sih kita breakfastnya besok bakal di situ. Oh iya kalian masih inget kan tadi aku dikasih phone breakfast? Sebelum keluar kamar jangan lupa diisi ya. Dan nanti kalau pas lewat resepsionis kalian bisa kasihin ke pihak hotelnya. Nah sekarang ini aku lagi ada di resto yang lokasinya ada di depan hotelnya. Nah persisnya ada di sebelah lobby yang waktu aku cekin tadi teman-teman. Namanya Jendeli. Nah aku udah cek tadi menu-menunya itu kebanyakan kayak healthy food tapi western juga ada kayak pasta, steak dan segala macam. Kalau misalkan kalian mau makan di sini di belakang situ ada tempat yang keren buat kalian makan. Jadi kalau kalian ngelewatin lobby dan kalian masuk ke dalam di sini kayak ada tempat kecil gitu yang naik agak ke atas jadi kalian bakal ngelewatin tangga. Kalian misalkan pesen makan di restonya kalian juga bisa makan di sini sambil ngeliatin view-nya tuh. Sawah coy keren banget kan. Next! Yang ketiga kalau kalian naik ke atas lewat tangga di lobby hotelnya di situ ada La Fortuna rooftop bar. Tempatnya ada di lantai 2 dan menghadap ke arah jalan. Dan kalau sore-sore kayaknya asik nih duduk-duduk di sini sambil minum-minum. Kayaknya bentar lagi sunset dan aku mau ajak kalian buat lihat view sunset-nya di pantai deket sini namanya Eco Beach. Yuk kita lihat yuk! By the way di hotel ini juga ada sepeda yang bisa kalian rental tapi di sini sepedanya cuma ada 2 satu sepeda cowok dan satu lagi sepeda cewek. Nah sekarang udah sore nih aku mau nyobain ke pantai deket sini sambil naik sepeda nih. Aku lagi mau ke pantai dan aku ngerental sepeda yang ada di hotel jadi kalian cuma perlu bayar 20 ribu aja dan kalian bisa sewa 24 jam. Ya udah kita langsung lanjutin di pantai aja ya scene-nya. Terserah nih nyetir sambil pegang kamera. Seumur-umur aku belum pernah main ke Eco Beach dan ini pertama kali aku datang ke sini. Oke guys aku baru saja udah sampai ke pantainya dan jaraknya deket banget sih sebenarnya dan aku parking itu bedanya disitu dipacokan. Pantainya tuh kayak gitu tuh belakang aku jadi kayak apa ya kayak di semen gitu tinggi banget. Di sini pantainya berpasir hitam dan menghadap ke arah Baradaya jadi bagus banget kalau kalian datang ke sini pas jam-jam sunset kayak gini dan di sebelah situ spot yang paling rame karena banyak cafe-cafe yang lokasinya ada di bibir pantai. Tapi entah kenapa hari ini anginnya lagi kenceng banget jadi aku cuma sebentar aja disitu. Habis itu balik ke hotel lagi dan seperti inilah suasana hotelnya ketika malam hari. Karena lokasinya ada di Canggu jadi memang kawasan di sekitar hotelnya sepi dan tenang. Dan kalau malam lampu di kolam renangnya dinyalain seperti yang bisa kalian lihat kolamnya jadi cakep banget karena warna lampunya bisa berubah-berubah warna gitu. Dan hari ini makin malam anginnya makin kenceng temen-temen jadi mending balik ke kamar aja deh nyantai-nyantai sambil berendem air anget enak nih kayaknya. Oh iya aku juga udah cek speed wifi-nya speednya standar untuk downloadnya 2,7 Mbps dan uploadnya 1 Mbps. Oke guys aku tutup vlognya hari ini sampai disini and see you guys besok pagi. One Eternity Later Halo semuanya selamat pagi good morning sekarang ini masih jam 7 dan kalau pagi disini udaranya enak banget karena disekitar hotelnya ini banyak sawah temen-temen seger banget ya sekalian cari vitamin D kan soalnya aku jarang banget bangun pagi-pagi kayak gini biasanya bangunnya siang terus karena nge DJ sampe malem jadi biasanya bangunnya siang temen-temen jadi pas nge-vlog baru deh bangun pagi itu biar keliatan rajin untuk breakfastnya disini aku pesan 2 menu yang pertama aku mau cobain dulu avocado toast with egg-nya dibawahnya kayak ada sourdough bread gitu terus kemudian diatasnya ada avocado nih yang udah di-mesh ini telur nih telurnya 2 oh my lord look at that jadi telurnya di dalam masih lumer gitu oh iya disini telurnya masih plain gitu rasanya tapi di table-nya udah disediain salt and paper jadi kalian bisa seasoning sendiri sesuai selera kalian disampingnya di sebelah sini ada mixed lettuce dan katanya ini dressingnya pake balsamic ini ada cherry tomato ini ada cherry tomato ini sayur-sayurannya berasa fresh banget ya ini keliatannya gak makan nasi ya tapi makan ini doang kenyang sih ini porsinya banyak temen-temen dan dressing saladnya aku suka banget sih mantep nih yang kedua berikutnya kita tutup breakfast hari ini dengan yang seger-seger nih ada granola yogurt parfait isinya tuh banyak buah-buahan terus sama macam-macam nih ada resin ada coconut flakes terus kemudian ada granola ini ada buah semangka dan buah peach ini JD jangan salah ya ini bukan online shop temen-temen ini bukan old shop ya ini Jendeli jadi tempat makan restonya disini namanya Jendeli yang SCB ini adalah Sains Canggu Beach hotel ya ini sebenernya sayang sih diaduk-aduk soalnya tatanannya udah bagus banget tuh jatuh deh ya 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 oh my lord padahal ini barusan nyobain resin granola sama yogurtnya aja dan di dalam ada buah naganya juga temen-temen yang warna ungu-ungu itu biasanya kalau abis makan yogurt kayak gini langsung ke kamar mandi dan sekarang waktunya berenang disini bentuk kolamnya itu didesain seperti lagun jadi gak monoton kayak kolam-kolam yang bentuknya kotak memanjang biasa gitu makanya tipe kamar aku namanya lagun akses bukan full akses ukuran kolamnya lumayan besar dan kedalamannya ada yang cetek tapi ada juga yang lumayan dalam buat orang dewasa disini juga ada kursi-kursi rotan yang ditaruh di dalam kolamnya jadi mungkin ini spot khusus buat bule-bule yang doyan berjemur ya kalau orang kita mah boro-boro berjemur untuk towelnya udah disediain di sunbed yang lokasinya ada di samping kolam dan terakhir aku penasaran banget untuk nyobain paket floating lunch yang ada disini jadi nanti makanan kalian akan diantar ke kolam dan makannya itu sambil terapung gini kalau kalian nonton pas vlog awal-awal aku bikin youtube aku pernah nyobain floating breakfast dan itu udah satu setengah tahunan abis berenang lapar makan lagi dan disini aku nyobain paket makanannya mereka yang namanya floating lunch tuh coba liat jadi sebenernya ini makanannya itu makannya itu floating jadi kalian sambil di kolam gitu tapi karena sekarang udah siang dan kolamnya udah panas jadi aku makan di depan kamarku aja jadi biar agak ademan gitu kan jadi menunya ini ada banyak makanan dan minuman temen-temen dan paketan yang floating lunch ini gak harus tamu yang stay disini jadi kalau kalian walk in kalian dateng dan kalian mau makan ini aja itu bisa jadi disini ada spaghetti alma citriana nih terus yang ini ultimate grilled cheese sandwich classic quesadilla untuk karbohidratnya ada french fries ini fruit platter disini ada semangka ada papaya dan ada nanas disini sebenernya dapetnya coffee or latte temen-temen tapi karena aku request untuk teh aja jadi disini dikasihnya teh disini ada orange juice dan watermelon juice oke menurut aku sih worth it banget ya katanya sih segini itu biasanya untuk dua orang kalau bule katanya malah gak cukup makan atau makan jadi cukup murah ya kalau misalkan kalian rame-rame dateng kesini and then kalian bisa nyobain floating lunchnya bisa sharing buat bareng-bareng gitu floating lunch ini recommended banget buat kalian cobain kalau kalian dateng kesini asli ini worth to try banget sih buat kalian cobain kalau kalian main ke Canggu jujur ya kalau menurut aku yang paling enak spaghetti dan kue sadilanya oke guys mungkin segitu dulu video aku untuk sense Canggu Beach Hotel ini hotelnya keren banget aku suka banget terutama kamarnya ya aku disini nyobain yang lagun akses jadi di belakang kamarku tuh langsung tembus ke kolam renang aku suka banget sama bednya bedroomnya luas dan terutama kamar mandinya juga luas ya dan di kamar mandinya ada bathtubnya dan lokasinya tuh ada di Canggu temen-temen jadi beda banget sama hotel-hotel yang pernah aku review sebelumnya ini bener-bener kayak secluded kayak private sangat tenang suasananya disini temen-temen deket pantai dan disekitar sini juga deket sawah aku juga suka sama makanannya disini tadi breakfastnya aku puas banget dan sekarang aku juga nyobain floating lunchnya dan ini kayaknya aku gak yakin aku bakal bisa ngabisin karena ini versinya banyak banget mungkin kalau misalkan kalian suka aku untuk nyobain tempat stay yang ada di Canggu lagi komen di bawah kira-kira hotel apa yang perlu aku review yang ada di daerah Canggu aku juga pengen tahu pendapat kalian tentang hotel ini gimana menurut kalian tentang hotel ini atau mungkin diantara kalian juga ada yang udah pernah stay disini jangan lupa tinggalin semua di komen di bawah aku pasti baca komen kalian satu-satu kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian ada tempat makan tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review tinggalin di komen di bawah dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe subscribe guys subscribe nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru follow juga instagram aku di at upnomadravel untuk dapetin update-update suruh lainnya dari aku oke that's it guys thank you so much for today and see you guys in the next video bye 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 hei Sapi jangan pergi sini eh garuk-garuk sini dong eh di cuekin Sapi halo Sapi Sapi di